Halo, kembali lagi sama gue Putra Usa. Hari ini gue bakalan review tripod yang menurut gue rekomen banget buat kalian beli. Karena dia sangat powerful, materialnya juga bagus banget. Dan ya, seperti contoh saat ini, mampu menggunakan beban kamera yang sangat berat. Oke, kita masuk aja ke reviewnya, dimana ini adalah tripod dari brand Sirui, yang serinya adalah SH05. Dimana si tripod yang satu ini menurut gue ada beberapa fitur yang menarik yang mungkin jadi pertimbangan buat kita beli. Salah satunya, ya, memiliki full head, lalu dia juga kokoh banget, sob, dan beberapa fitur lainnya yang akan gue jelaskan saat ini. Yang pertama, dia itu terbuat dari full aluminium alloy. Yang mana di setiap kaki-kakinya, itu ada tiga tiang lagi yang jelas memberikan kekuatan sekali pada tripod ini. Sehingga tripod ini mampu menahan beban kamera yang sangat berat, dengan maksimum pilot adalah 6 kg. Pada bagian kaki tripod ini, terdapat dua knob settingan ketinggian tripod. Sehingga tripod ini bisa kalian atur ketinggiannya. Dimana ketinggian paling kecil tripod ini sekitar 750 cm, dan maksimal ketinggiannya adalah 1,4 meter. Cukup tinggi banget sebenarnya. Di bagian tengahnya, ada center spread yang bisa kalian atur atau kalian gerakin untuk menambah ketinggian tripod. Dan juga fungsi utamanya adalah menjaga kestabilan tripod, sehingga tidak bergeser-geser atau mudah goyang. Jadi, di bagian bawah kakinya, itu kalian bisa menggunakan dua pilihan. Pertama, menggunakan karet yang sediakan atau bagian langsung besi yang tajam, supaya nancep banget ke tanah. Misalnya, kalau kalian nge-shoot di bagian rumputan atau tanah, ya mungkin ragu seandainya kalau kalian takut dia bergeser. Ada salah satu fitur yang menurut gue sangat gue sukain, yang mana biasanya dimiliki oleh tripod-tripot mahal atau tripod-tripot profesional. Yaitu, dia bisa meng-adjust kemiringannya dengan ball head. Sisanya, kalian bisa kombinkan dengan fluid head-nya untuk mendapatkan mungkin bantuan tilting atau juga moment panning-nya. Yang mana tentu akan menambah nilai-nilai R dalam pengambilan sudut yang kalian mau. Yang berikutnya adalah, si tripod sirui SH05 ini memiliki quick release yang menurut gue cukup baik sekali dalam soal keamanan atau safety. Karena dibekali dengan sistem keamanan yang sangat baik, misalnya kalian tidak sengaja menggeser kamera kalian yang lupa dikunci, maka kalian tidak perlu panik karena kamera tidak akan jatuh. Yang mana untuk membuka platnya, kalian harus menekat tombol merah ini baru bisa kalian pisahkan. Jadi, memberikan keamanan yang jauh lebih baik. Dan juga di kanan-kiri tripod ini ada skru 3x8 yang bisa kalian gunakan. Mungkin untuk meletakkan wireless video kalian, atau mungkin audio misalnya, atau juga mungkin monitor, atau apapun yang ingin kalian tambahkan. Kalian bisa memanfaatkan skru 3x8-nya. Dan ini yang paling-paling gue suka dari sirui SH05 ini. Yang mana memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk menghasilkan tilting yang sangat-sangat smooth. Di mana dia sudah memiliki sistem hidrolik. Sehingga misalnya, contoh seperti ini, gue mau melakukan tilting yang sangat smooth banget. Kalau kita menggunakan tangan kita, biasanya cenderungnya nanti bakalan agak mungkin terlalu cepat, atau terlalu lambat, atau mungkin patah-patah pergerakannya. Nah, dengan sistem hidrolik yang dimiliki SH05 ini, kalian tinggal lepaskan aja. Maka dia nanti akan melakukan pergerakan tilting yang sangat-sangat smooth. Di mana kalian bisa atur juga kecepatannya dengan cara membantu dengan sistem pengunci yang ada di sisi sebelah kiri, misalnya kalau kalian pengen agak lebih cepat, ya loss-kan aja. Dan misalnya kalau kalian pengen lebih lambat, maka sedikit dikunci aja, maka dia nantikan tilting dengan sangat pelan banget. Tapi yang pasti, pergerakan hidroliknya sangat-sangat smooth dan kata gue, bagus banget. Dan fitur ini benar-benar membantu sekali kalau kalian pengen ngambil tilting yang sangat-sangat pro banget. Lalu berikutnya ada bagian handle yang bisa kalian atur ketinggiannya senyaman kalian. Lalu pada bagian kaki tripodnya juga ada pengunci tambahan lagi, supaya nanti ketiga kaki ini akan bakalan diam, nggak geser-geser. Lalu nanti dapat tas waktu kalian pembeliannya. Nah, di bagian rig belakang sini ya, di bagian bawah rignya itu, nanti kalian bisa ada penyimpanan. Ini yang biasanya jadi permasalahan. Misalnya kalau kalian pakai yang beberapa baut kamera ukuran 1x4 atau 3x8, pengen gonta-ganti, biasanya kalau kita gonta-ganti kan suka hilang. Di sini diberikan 2 kedudukan untuk menyimpan skru 3x8 dan juga 1x4. Nah, pada bagian rignya ini atau quick release-nya ini, kalian bisa gonta-ganti juga mau gunakan 3x8 atau 1x4. Oke, jadi menurut gue tripod S-H05 ini rekomen banget buat kalian beli. Secara fitur, gue udah jelasin pada kalian banyak sekali fiturnya. Secara harga nih. Kalau kita menang secara harga, menurut gue, fitur profesional yang dia berikan, harganya di bawah 2 juta. Ini mungkin bisa dibilang tripod profesional dengan harga paling amat-amat terjangkau. Jadi, gue berani rekomen banget buat kalian beli. Oke, mungkin segitu aja review dari gue. Dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gue lainnya. Sub indo by broth3rmax